Kualitas kesadaran kita di saat ini, ketika kita hadir di saat ini, inilah yang menciptakan masa depan Ya benar sih, kita menciptakan masa depan Orang baru berhasil hidupnya karena dia melakukan sesuatu yang hebat di saat ini Di saat ini kan bukan besok, kalau besok dia proyeksi pikiran itu kan jadi keluar dari, jadi ke masa depan kan Padahal masa depan itu enggak Semesta kan enggak mengenal masa depan Jadi dia menunggu, mengejar, dia menunggu kapan, 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 itu kan tidak hadir di saat ini Nah itu malah kita membuang energi Jadi justru yang merancang masa depan itu, melakukan kesiasian Yang ada itu saat ini Jadi ciptakan di saat ini Proyeksikan energi kita hanya di saat ini Termasuk bukan juga untuk Ini apa Kan ada teman-teman yang luka batin segala macam Ini habis di situ Okay Baik Mas Bintang, kita lanjutkan lagi obrolannya Jadi kalau kita ngomong soal kesabaran itu Dalam perspektif teman-teman yang tidak sabaran Jadi kira-kira Gimana sih Mas Bintang, cara yang paling simple, yang paling mudah dimengerti Dan mungkin cara yang paling cepat Supaya kemudian itu bisa, kita bisa terus konsisten Stay di kesadaran Itu tuh apa tips-tipsnya kira-kira Mas Bintang Jadi seperti pengalaman dulu ketika Ini storynya sedikit Ketika saya memahami kesadaran itu dari banyak yang saya mencoba Terus saya naik turun Jadi tidak menemukan itu Karena kita tarik pada pikiran saya Jadi Ketika teman-teman mau Lepaskan semua keinginan Lepaskan semua keinginan Tidak usah pedulikan Karena keinginan itu produk pikiran Meskipun Apa Keinginan itu Keinginan untuk Menyadari Lepaskan semua Itu cara Meskipun keinginan untuk menyadari Meskipun keinginan untuk melihat Nah mau lebih cepat lagi Yang paling cepat Buang si aku Si aku Keakuan itu kan Aku Karena semuanya itu berhasil Sudah Kalau Kalau misalnya kita melepas semua keinginan Dalam perspektif Akal gitu ya Eh gimana Orang hidup tanpa punya keinginan Terus Aku mau rebahan aja di rumah Kira-kira Padahal kau punya anak Kau punya istri Itu Perifun Mas kita Jadi Kesadaran itu Pasti memberikan cara Tidak mungkin Tubuh ini Tanpa pikiran itu Bergerak sendiri Sebenarnya contoh Seperti kita mau tidur Tidur itu sebenarnya kan gak butuh pikiran Tapi kalau muncul pikiran Malah susah tidur Jadi bukan Kan butuhnya tidur Bukan tidur di mana Sama hanya ketika kita makan Kan butuhnya Apa makan Bukan apa yang dimakan Kalau apa yang dimakan Itu ya harus pikiran Nah prakteknya mas bintang Untuk melepaskan Keinginan Dan Mendelet Aku yang pikiran Dan perasaan Itu tadi Praktek Realnya seperti apa Mas Benda Jadi Akhirnya itu Hanya Hidupnya itu Dari saat ini Ke saat ini Ke saat ini Dari detik ini Detik ini Detik ini Dari Terus gimana Ya gak gimana Gimana Apa yang harus dilakukan Ya gak ada Terus gimana Ya akan berjalan dengan sendiri Tertuntun Tertuntun Makanya kita menjadi terbuka Ketika kita hadir di saat ini Kita pasti Kita akan terbuka pada Terbuka pada tuntunan Itu akan Berjalan dengan sendiri Ya anak bayi itu kan Pikiran gak ada Bicara gak bisa Hanya kesadaran Akhirnya Effortless Tapi gimana Effortless Seperti rumbut liar Gitu Effortless itu Jadi gini Effortless itu Seolah-olah aja Kita berupaya Seolah-olah Kita berupaya Kan kita hanya merasa Berupaya Padahal itu Kerja kesadaran Kerja kesadaran Sebenarnya tidak kesadaran Cuma kita tidak sadar Kita digerakkan Selama ini kita merasa Sok tahu Ya kan kira-kira begitu Merasa sok tahu Itu kan si aku Kalau akunya ini Disadari Coba teman-teman Misalnya Dicari si aku Aku itu kan gak ada Kan cuma Perasaan Dan pikiran kita aja Si aku Kerja kesadaran itu Apakah kemudian Akan termanifestasikan Menjadi sebuah Gerakan-gerakan Yang spontanitas Gitu kira-kira mas Ya di natural Dia gak terbatas Dia Tidak berkentangan Tidak terbatas Tunggu alami Jadi Banyak sebenarnya Pokok-kokok besar Karya-karya besar Itu kan tuh Karena dari hasil Sadar Mereka menghabiskan Waktu bertahun-tahun Gitu hanya Membuat satu karir Tunggu hadir disini Menimpan disini Tapi Seperti ini Bung waktu Sepertinya Mungkin Di awal mungkin Gak Gak kelihatan Gak terkenal Bisa Besar itu Seperti Tokok-tokok besar itu Bertahun-tahun Tinggal di tempat Sumpit Hanya Mengusatkan Perhatian pada karya Tapi Begitu Karya itu Jadi Harganya Gak terkenal Gak bisa Dimilain Diperebutkan Dan Menginspirasi Banyak orang Jadi Jadi Sekali lagi Cukup Menjalani kehidupan Dengan hadir Sepenuhnya Disini Saat ini Ya Nanti Cara itu Akan digunikan Jadi Dinamis Jadi Cara itu Misalnya Kalau Pikiran itu Kan Kita Biasanya Harus gini Yang mana Dugupan Masih Banyak Kebingungan Jadi Kita Gak bisa Melihat Karunia Yang ada Sekarang Ini Padahal Kalau Kita Cukup Jadi Pikiran Masuk Itu Tertawakan Saja Gak usah Di Respon Karena Itu Jebakan Jadi Menujian Manusia Sebenarnya Ada pada Pikiran Tapi Kalau Kita Seti pada Kesadaran Gak kita Respon Jadi Kita Harus Apa Itu Kan Tiap Hari Muncul Kesini Kadang Kita Gak Tau Jadi Teman Teman Yang Awal Kesadaran Kadang Gak Tau Apa Yang Dias Harus Dilakukan Sebenarnya Jadi Kualitas Kesadaran Kita Di Ketika Kita Hadir Di Sari Inilah Yang Menciptakan Masih Depan Orang Berhasil Hidupnya Karena Dia Melakukan Sesuatu Yang Hebat Di Sari Kan Bukan Besok Kalau Besok Dia Proyeksi Pikiran Itu Kan Jadi Keluar Dari Jadi Ke Masa Depan Padahal Masa Depan Tidak Semesta Tidak Mengenang Masa Depan Jadi Dia menunggu Mengejar Menunggu Apa Jadi Kapan Itu Kan Tidak Hadir Di Nah Itu Malah Kita Membuang Energi Jadi Justru Yang Merancang Masa Depan Itu Melakukan Kesiasi Yang Ada Jadi Ciptakan Di Saat Ini Proyeksikan Energi Kita Hanya Di Saat Ini Termasuk Bukan Juga Untuk Ini Apa Kan Ada Teman Teman Yang Luka Batin Segala Macau Ini Habis Disitu Oke Habis Disitu Caranya Ngeberesin Pake Dengan Setidik Sadaran Gimana Caranya Ngeberesin Buka Batin Karena Kalau Kita Tahu Pada Saat Kemudian Banyak Bagasi Bagasi Emosi Negasi Pendaman Pendaman Emosi Negasi Jalan Diri Itu Kenyataannya Memang Pengen Apa Susah Gitu Ya Gimana Mas Jadi Seperti Yang Saya Ceritakan Mas Yang Ada Itu Pikiran Perasaan Apa Yang Menyadari Pikiran Dan Perasaan Jadi Ketika Emosi Itu Misalnya Mentri Keren Kemuncul Jadi Kita Mau Melekat Pada Perasaan Ini Mengikuti Dan Merespon Ini Dan Menjantikan Diri Kita Sebagai Ini Atau Kita Nyadari Emosi Kita Sadari Nanti Kalau Disadari Jadi Ada Ketika Kesadaran Itu Pasti Akan Membimbing Muncul Penerimaan Terus Tidak Melawan Menyadari Menyadari Tuhan Sebenarnya Hanya Membalikanku Kepada Kepada Apa Selarasan Kalau Misalnya Teman-Teman Misalnya Menggunakan Metode Untuk Melampas Tidak Apa Apa Kalau Memang Tidak Masalah Tapi Yang Pernah Terjadi Dengan Kesadaran Itu Luar Bias Jadi Cukup Diterima Cukup Disadari Jadi Kalau Sudah Diterima Tidak Ada Megapir Oh Megapir Itu Masalah Itu Di saat ini Tidak 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 Bebas Kita Dari Penderitaan Karena Hadir Di saat Masalah Itu Karena Penilaian Pikiran Kita Apa Yang Kita Harapkan Tidak Sesuai Dengan Yang Kita Inginkan Tidak Sesuai Dengan Ternyata Ternyata Tapi Kalau Kita Sekipun Negatif Menurut Pikiran Kalau Kita Terima Kan Tidak Jadi Negatif Sudah Dikin Itu Akan Berubah Dengan Sendirinya Akan Berjalan Dengan Sendirinya Yang Nampaknya Menakutkan Itu Tidak Usah Direpon Karena Keliatannya Saja Karena Itu Pikiran Menilai Menakutkan Bahaya Ketika Ketika Kita Terima Negatif Ini Tidak Menjadi Negatif Jadi Positif Negatif Itu Kan Jadi Gini Pikiran Itu Bisa Mengunci Partikel Yang Menghubung Kemudian Ketika Diterima Kan Tidak Ada Mampak Itu Nanti Sampai Pada Level Serti Ini Tidak Mas Bintang Misalnya Pada Saat Kemudian Kita Setiap Ada Apapun Itu Yang Kita Inginkan Sesuai Ekspektasi Tapi Kita Berusaha Lebih Reaktif Kita Berusaha Untuk Menerimanya Nah Ketika Kemudian Kita Ibaratnya Sudah Lulus Justru Malah Baten Apa-apa Gampang Kejadian Sampai Berindikasi Kesana Gak Lebih Dari Itu Gerak Nafas Dan Dia Menjadi Pemimpin Jadi Kes Tadi Ini Contohnya Tadi Ada Terapi Teman Dari Kalimantan Itu Kan Gak Ada Gak Ada Rencana Untuk Membantu Dia Terapi Biasanya Dia Tanya Mas Apa Yang Harus Saya Lakukan Kita Ngobrol Mas Banyak Kobrol Ini Butuh Diterapi Misalnya Ngobrol Kan Ditelepon Ngobrol Ditelepon Terus Akhirnya Cuma Ngobrol Jadi Bahasanya Gimana Jadi Frekuensinya Itu Kita Naikkan Selain Kita Sadarkan Aku Gak Ngasih Metode Itu Mudah Metode Itu Dipelajari Bisa Jadi Cuma Aku Naikkan Frekuensinya Kesadarannya Aku Ibaratnya Karena Dia Yang Datang Dia Minta Jadi Ibaratnya Tak Bang Jadi Dia Terapi Yuk Aku Dilang Monggo Mbak Kita Terapi Ya Sudah Ini Berjalan Sadaran Jangan Muntah Mas Muntah Muntah Terus Muntah Terus Dia Lega Terus Semua Padahal Jadi Gini Kesembuhan Itu Akan Terjadi Dengan Sendirinya Jadi Napas Kita Gerak Kita Gerak Dan Diam Kita Sebenarnya Akan Menjadi Penyembuh Bagi Alam Jadi Napas Dan Diam Kita Bisa Menjadi Penyembuh Event Itu Untuk Diri Kita Sendiri Dan Untuk Orang Lain Alam Seperti Itu Banyak Yang Dialami Mas Bintar Yang Terapi Terapi Cuma Baik Terapi Itu Yang Di Karanganyar Terjadi Perusahaan Ini Dia Perawat Di Perusahaan Korea Tapi Di Karanganyar Itu Sama Muntah Darah Terus Yang Kemarin Yang Aku Masukkan DVD Beliau Dari Bali Dari Bali Awalnya Karena Bebannya Tekanan Segala Macem Hanya Cuma Diterapis Itu Malah Trans Gitu Ya Bahasanya Kerasukan Jadi Cuma Ya Cuma Cuma Kita Connect Dulu Nolkan Diri Kita Jadi Si akunya Kita Hilangkan Si akunya Mas Bintang Gimana Cara Hilangkannya Misalnya Orangnya Lagi Lagi Apa Itu Namanya Lagi Telepon Aku Begini Mas Bintang Aku Keluhanku Seperti Ini Seperti Ini Step By Step Bagaimana Yang Dilawakan Mas Bintang Ya Pertama Ya Jadi Pendengar Guru Ya Oke Padahal Disitu Ketika Kita Menjadi Pendengar Itu Proses Penyembuhan Sudah Sudah Proses Penyembuhan Kan Itu Sudah Langsung Mulai Orang Teman Teman Yang Masuk Di Live Streaming Itu Juga Sensasi Macem Macem Kan Itu Belum Apa Baru Masuk Di Live Streaming Jadi Ada Yang Ngerasakan Begini Akin Aku Masuk Ke Gelombang Tentai Mas Kau Mantuk Oke Bang Jadi Masem-Masem Terjadi Kita Sih Kesadaran Jadi Pertama Tadi Yang Pertanyaan Mas Henda Tadi Mendengar Jadi Aku Enggak Pernah Ngejas Mereka Punya Masalah Itu Enggak Enggak Percaya Mas Story Mereka Cerita Mereka Kenapa Itu Cerita Teman Teman Itu Banyak Terjebak Pada Cerita Kisah Kan Enggak Perlu Kisah Sudah Berlaku Sekarang Berlaku Jadi Ketika Misalnya Kita Dengar Itu Sebenarnya Proses Penyembuhan Enggak Terjadi Terus Kalau Mau Lebih Dalam Ya Kalau Kita Misalnya Berbicara Sada Reset Yang Berbicara Melihat Sada Reset Yang Berbicara Sada Dengar 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 Masalah Mereka Seperti Apa Profesi Mereka Menimani Tidak Masuk Jadi Tidak Tidak Bercerita Bercerita Bisa 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 Misalnya Habis Itu Pakai Metode Pakai Metode Kalau Enggak Tidak 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 Hanya Lewat Ngobrol Kesadaran Dia Tergugah Terus Akhirnya Disitu Akhirnya Ikiran Terlepas Masuk Tidak Saja Sudah Terjadi Proses Kesembuhan Jadi Tidak Kaku Cari Nafas Kan Gak Harus Bisa Sekarang Cuma Tidak Tiup Jarak Jauh Iya Cuma Tiup Cuma Aku Ya Menolkan Dulu Jadi Menolkan Dulu Jadi Sedang Ditas Ini Biar Tidak Tidak Gimana Gimana Habis itu Tidak Rumah Shani Gimana Gimana Habis itu Cuma Biasanya Tetap Perlu Ekspresi Kadang-kadang Untuk Meyakinkan Yang Bermasalah Untuk Kita Kembali Gitu Bang Tidak Mesti Begitu Mas Oh Iya Flowing Aja Karena Kalau Kita Batasi Nanti Malam Gak Kalau Pengalaman Yang Sakit Sakit Pribadi Yang Dialami Mas Bintang Sediri Gitu Gimana Gimana Dibatang Dulu Kan Ngar Bata Jadi Ngar Ngar Salsa Mas Apa Ngar Tari Oke Oke Di Batam Pernah Suatu ketika Ini Ini Story Punggung Punggung Ini Keplinkan Rotetnya Ya Masih Kalau Pikiran Ke Sinci Baru Berapa hari Sakit Itu Tak Biar Itu Baru Sali Ini Gak Tampak Biar Gak Nyaman Bitu Yang Rasa Gak Nyaman Itu Cuma Tak Lihat Jadi Gak Berpikir Gimana Gimana Cari Cara Ini Kena Terus Itu Tiap Hari Itu Ya Bahasa Meditasi Tidak Mati Tidak Sadari Ketik Yang Sakit Mas Diterima Juga Diterima Itu Kapan Sembunyinya Berapa Hari Padahal Lebih Seset Nah Gini Seset Ketarikan Kotetnya Sampai Lumpanya Kapan Sembunyinya Jadi Ingatnya Itu Pada Waktu Ini Mungkin Dua Kali Ata Tiga Kali Perkira Bagaimana Kalau Kemudian Yang Sakit Itu Adalah Seseorang Memang Sudah Berumur Artinya Dengan Dia Sudah Berumur Dokman Atau Kemudian Jadi Kuasa Uli Pikiran Hidupan Udah Luar Biasa Banget Ngejelasin Hal Ini Kan Enggak Mudah Kepada Orang Yang SDM Mohon Maaf Sekali Ya Pendah Itu Bagaimana Mas Bintang Menangani Case Seperti Kesembuhan Atau Kesehatan Tidak Halu Nasehat Ketika Prevensi Kita Bisa Membuka Prevensi Bisa Mempengaruhi Prevensinya Minimal Dengan Anor Sanya Cuma Lalu Kesah Kita Tapi Di Kita Itu Jangan Ada Keyakinan Kalau Beliau Sakit Jangan Jangan Ada Jadi Tidak Ada Di Pikiran Kita Terus Kita Anggap Apa Yang Sedang Cerita Ngalor Ngidul Suami Selingkuh Gitu Ya Saya Kena Kanker Saya Kena Gini Gini Gert Apa Gimana Kita Anggap Apa Cerita Biktif Jadi Story Jadi Orang Biasanya Muter Muter Disini Colalah Itu Nyata Yang Dia Cerita Tayangan Ya Tayangan Aja Jadi Dia Muncul Tenggelam Jadi Ketika Dia Cerita Itu Ya Kita Sisi Manusiawinya Iya Oke Respek Kita Terima Terima Tidak Menilai Mereka Sakin Tidak Menilai Mereka Bermasalah Mungkin NPD Atau Tidak 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 Beli Apapun Jadi Mereka Cerita Begini Begitu Akhirnya Nanti Waktu Mereka Sudah Selesai Baru Kadang Inspirasi Itu Macam Macam Kadang Kadang Itu Teman Teman Yang Sudah Sering Konsul Konsul Atau Sharing Kayak Gitu Kadang Kadang Ya Ngomel Sedikit Gitu Tapi Sabir Ini Ini Masalah Berat Ada Sudah Sering Konsul Masalah Berarti Kamu Ada Kalau Itu Masih Berat Berarti Kan Kamu Masih Ate Akun Dibesari Kadang Masalah Itu Malah Memperkuat Pikiran Seolah Alah Menjadi Kurban Melah Merasa Bikiran Itu Kan Akun Yang Menggabung Aku Padahal Kalau Akun Yang Mulai Dimimalisir Atau Bukan Bisa Dijelet Gitu Ya Ada Masalah Sama-sama Sekali Event Itu Ditinggal Orang Yang Kita Cintai Nggak Ada Ditinggal Meninggal Keluarga Sensasi Sensasi Yang Biasanya Sensasi Itu Jadi Jangan Memandang Jangan Memandang Jasa Kalau kita Memandang Jasa Ya Misalnya Saya Melihat Jisu Ini Kan Atau Pikiran Ketika Ketika Berada Di Dalam Kondisi Itu Pikiran Dulu Yang Pikiran Yang Lebih Dulu Atau Sadarannya Nah Kalau Dari Case Yang Semana Ini Dihadapi Oleh Mas Bintang Klien Klien Itu Lebih Banyak Yang Konsultasi Lewat Jarak Jauh Itu Soal Soal Healing Penyembuhan Penyakit Atau Soal Misalnya Kayak Minam Sial Gitu Hutan Dan Lain Sebagainya Gitu Atau Memang Jangan Praktisi Kesadaran Itu Punya Spesialisasi Sendiri Sendiri Karena Ini Soal Atensi Atensinya Di Penyembuhan Penyakit Ini Atensinya Di Keberlimpahan Itu Gimana Mas Jadi Mostly 80 Mungkin 90 Persen Masalah Ini Buka Taman Emosi Dekat Hidup Sistim Terjumpa Masuk Hidup Tahun Tahun Ada yang sangat Penang Mau bakar Rumah Suami Ini mau dibakar Terjumpa Sudah Kejadian Kejadian Ketentak Tidak Kok bisa Jadi Ada yang bakar Seolah Ada yang Mau bunuh Tiri Tidak Tidak Kalau 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 Kena Gini Kena Gini Kena Gini Itu Aku Sudah Bisa Cuma Aku Pengen Mengkonfirmasi Tekniknya Atau Caranya Gimana Kalau Itu Mas Bintang Kalau Kita Pertama Kita Seling Ketergian Dengan Kedan Luar Iya Benar 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 Awalnya Dari Kita Sendiri Misalnya Gini Berangkat Kerja Sudah Kemurum Sung Atau Tidak Kemurum Sung Tapi Pikiran Loncat Ke Masa Depan Terus Ini Harus Begini Terus Disitu Kan Muncul Sebenarnya Akarnya Dari Itu Jadi Kalau Itu Tidak Ada Tidak Akan Begitu Tapi Kalau Iya Misalnya Iya Iya Mas Udah Gak Usah Gimana Gimana Karena Ketika Kita Tidak Mereka Sepuluh Yang Terjadi Itu Malah Jadi Jawaban Jadi Malah Ada Jalan Tua Oke Jadi Saat Kemudian Kita Tidak Ngerespon Ya Benar Sih Pada Saat Aku Mulai Tidak Ngerespon Malah Tidak Terjadi Lagi Pada Saat Aku Ngerespon Ketika Kemudian Berarti Lagi Mas Bawa Ke Bengkel Respon Reaktif Artinya Terus Jalan Seminggu Ada Anak Anak Melihara Ayam Jago Dilepas Naik Kusum Mobil Iyano 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 Iyano